Kamu tau gak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik? Eh, emang bener gak sih ibu kita satu ini pinter, cantik, karismatik? Yang jelas, selain mengoleksi dua gelar profesor dan sembilan dokter honoris causa, gak banyak yang tau kalau mantan presiden RI ini memiliki darah Minang. Sebagai anak Soekarno, doi emang banyak dikenal lewat garis keturunan Jawanya. Nah, yuk kita berkenalan lebih jauh lewat silsilah Megawati Soekarno Putri. Kita mulai dari kakek neneknya dulu nih. Dari pihak bapak, kakek Megawati adalah Raden Sukami Sosrodi Harjo, seorang guru pemerintah kolonial Belanda di Surabaya. Beliau lahir pada 15 Juni 1873 di Wirosari, Grobogan, pada masa Hindia Belanda. Kemudian meninggal di usianya yang ke-71 pada 18 Mei 1945 di Jakarta. Raden Sukami menikahi Ida Ayu Nyoman Rai, yang lahir pada tahun 1881 di Buleleng, Bali, pada masa Hindia Belanda. Keduanya pun menikah pada tahun 1897. Dan dikaruniai dua buah hati, bernama Raden Sukarmini dan Insinyur Soekarno. Ida Ayu meninggal dunia di usianya yang ke-77 tahun pada 12 September 1958 di Belitar, Jawa Timur. Dari pihak ibu, kakek Megawati adalah Hasan Din, seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang dijuluki Datuk karena aktif melakukan dakwah. Ia juga pernah diangkat sebagai Direktur Bank Muslim Indonesia. Hasan Din menikahi seorang keturunan Kesultanan Indrapura, pesisir Selatan, Sumatera Barat, bernama Siti Hadija. Keduanya melakukan perkawinan di Indropuro dengan tata cara adat Minangkabau. Setelah itu mereka merantau ke Bengkulu dan di sana lahirlah Fatmawati. Tepatnya di tanggal 5 Februari 1923. Ayah Megawati adalah Sang Proklamator Insinyur Soekarno yang menjabat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada periode 1945-1967. Dan bukan rahasia lagi kalau Sang Proklamator semasa hidupnya dikenal sering bergonta ganti istri sampai 10 kali. Namun yang dikenal sebagai Ibu Negara Indonesia pertama adalah Fatmawati yang merupakan istri ketiga setelah utari dan inggit. Fatmawati dan Soekarno bertemu saat Soekarno mengajar di Sekolah Muhammadiyah tempat Fatmawati mengenyam pendidikannya. Ia jatuh cinta pada Fatmawati selain karena cantik dan pintar. Saat itu Fatmawati sangat aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Keduanya pun menikah di tanggal 1 Juni 1943 dan dikaruniai 5 orang putra dan putri. Dari garis ayah Megawati hanya memiliki satu orang tante yaitu Raden Sukarmini. Dikenal juga sebagai Bu Wardoyo. Ia adalah kakak sulung Soekarno yang meninggal di tahun 1984 di Blitar, Jawa Timur pada usia 86. Sedangkan dari garis ibu, Megawati juga memiliki satu orang tante bernama Hilda Wati Maulana Singedekane. Hilda kemudian menjadi ketua yayasan Fatmawati dan banyak menuturkan perjuangan sang kakak bagi bangsa selama hidupnya turut mempersiapkan kemerdekaan. Baik, sekarang mari kita berkenalan satu persatu dengan saudara Megawati. Yang pertama ada Guntur Soekarno Putra, sekaligus menjadi anak Soekarno yang sama sekali tidak berkecimpung dalam dunia politik. Padahal saat muda ia tercatat sebagai seorang aktivis saat berkuliah. Ia menikah dengan Heni Emilia Handayani dan dikaruniai seorang anak bernama Putri Guntur Soekarno. Anak kedua adalah Megawati Soekarno Putri, yang lahir dengan nama lengkap Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya ada saudarinya Rahmawati Soekarno Putri, yang tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Ia juga dikenal sebagai seorang pendiri Partai Pelopor di tahun 2002. Selain itu, Rahmawati adalah pendiri sekaligus ketua pembina yayasan pendidikan Bung Karno. Di masa pemerintahan SBY, ia merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik. Tercatat, ia pernah menikah sebanyak tiga kali. Pertama dengan Martomo Pariyatman Marzuki dan dikaruniai anak bernama Hendra Rahtomo. Lalu setelah bercerai, ia kembali menikah dengan Diki Suprapto dan dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Marhaendra Putra dan Muhammad Mahardika Putra. Setelah bercerai kedua kalinya, Rahmawati pun menikah lagi dengan Beni Sumarno. Nah, saudaranya yang keempat ada Diyah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri atau lebih dikenal dengan nama Sukmawati Soekarno Putri. Ia juga berkecimpung di dunia politik meski berbeda pandangan politik dengan Megawati. Lebih memilih mendirikan dan menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia dengan nama PNI Supeni yang kemudian diubah menjadi PNI Marhaenisme di tahun 2002. Dan Sukmawati ditunjuk sebagai Ketua Umum. Sukmawati menikah dengan Putra Makota Kadipaten Mangkunegaraan yaitu Pangeran Sujiwa Kusuma yang kemudian naik tahta dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-9. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Keduanya pun memutuskan untuk berpisah setelah dikaruniai dua orang anak yaitu Gusti Pangeran Haryo Paundra Karna Sukma Putra Jiwa Negara dan Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati Muhammad Putra Perwira Utama. Selain itu, Sukmawati juga pernah menikah dengan Muhammad Hilmi bin Al-Hadad dan dikaruniai satu orang putra bernama Muhammad Putra Al-Hadad. Dan saudara bungsu ada guru Soekarno Putra yang awalnya memilih bidang seni namun kemudian aktif dalam dunia politik dan bergabung di PDIP bahkan sempat menjadi anggota DPR. Tahun 2002 ia menikah dengan Gushenova Sabina Padmafati, seorang penari dari Uzbekistan namun pernikahan itu hanya berlangsung 7 tahun. Sebelum menikah dengan Taufik Kemas, Megawati pernah menikah dengan pria asal Sulawesi bernama Letnan Satu Surindro Subjerso atau biasa dipanggil Pacul atau Mas Pacul. Ia adalah sahabat Guntur Soekarno Putra, kakak Megawati yang konon menjodohkan Megawati dengan Surindro hingga akhirnya menikah tanggal 1 Juni 1968 dan dianugrahi dua putra bernama Muhammad Rizky Pratama dan Muhammad Pranada Prabowo. Namun kemudian, Surindro Subjerso tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat pada 22 Januari 1970 saat sedang membawa pesawat Skyfan T-701 dan dinyatakan hilang bersama tujuh awak pesawat lainnya. Padahal saat itu, Megawati sedang mengandung anak kedua mereka. Kejadian itu sempat memicu berbagai gosip, terutama di kalangan pendukung Soekarno bahwa Surindro sengaja dihilangkan oleh penguasa pada waktu itu, yaitu rezim Orde Baru. Tapi yang gak tau ya, namanya juga gosip. Dua tahun kemudian, Megawati juga sempat menikah dengan seorang pengusaha dan diplomat asal Mesir bernama Hasan Gamal Ahmad Hasan. Namun, pernikahan itu ditentang oleh keluarga Soekarno hingga dibatalkan tiga bulan kemudian. Akhirnya, Megawati kemudian menikah dengan seorang politikus berdarah Sumatera, Taufik Yemas, pada 25 Maret 1973. Sempat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak 1 Oktober 2009 hingga kematiannya di 8 Juni 2013 akibat gangguan jantung dan ginjal. Keduanya dikaruniai putri satu-satunya, Puan Maharani Naksatra Kusyala Devi. Nah, dua putranya dari Surindro Subjarsho, Muhammad Rizky Pratama memutuskan untuk menjadi pengusaha dan Muhammad Prananda Prabowo kini bergabung dengan sang bunda di PDIP. Sama halnya dengan buah hatinya bersama Taufik Yemas, Puan Maharani juga menjajaki karir seperti sang ibu dan menikah satu bulan sebelum reformasi Mei 1998 dengan Habsoro Submonohadi, putra dari pengusaha properti cukup besar di Jakarta. Ia memberi megawati dua orang cucu bernama Prabowo Diwangkara Caraka Putra Soma dan Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari, yang juga sama-sama jarang tersorot media. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi soal Puan Maharani, kamu bisa nonton video silsilah Puan Maharani yang ini nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.